Intro Dalam kurun 21 hari selama operasi Antik Toba 2021, Polres Labuan Batu bersama Polsek Jajaran berhasil meringkus 148 tersangka. Empat diantaranya merupakan wanita. Para tersangka ditangkap dari berbagai lokasi berbeda di Kabupaten Labuan Batu, Labuan Batu Selatan, dan Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan pihaknya berhasil mengungkap ratusan tindak pidana narkotika dalam operasi Antik Toba, terhitung dari 27 Januari hingga 16 Februari 2021, dengan penyelesaian lebih dari 100% pencapaian target operasi baik orang maupun lokasi hiburan malam. Dari 148 tersangka, terdapat beberapa kasus menonjol dengan 7 tersangka, yakni tersangka MZ dan HY, yang merupakan jaringan gembong narkoba MB dengan barang bukti sabu 46 gram dan senjata tajam. AS dengan barang bukti sabu seberat 51 gram, kemudian dari tiga tersangka lain yaitu AR, DPB, dan ST, disita 47,7 gram sabu dan airsoft gun, serta MRT dengan sabu seberat 98,16 gram dan uang tunai hasil penjualan. Jadi, selama perasaan operasi Antik di wilayah Kumpolres Labuan Batu, 21 hari terhitung mulai tanggal 27 Januari sampai dengan 16 Februari, 2021, kita bisa mengungkap sebanyak 126 kasus, di mana 126 kasus itu terdiri dari 158 tersangka. Yang bisa kita amatkan dari 126 kasus itu ada sabu-sabu sebanyak 389,22 gram, kemudian triestasi sebanyak 22 butir, dan ganja sebanyak 98,92 gram dan 4 tatang kumor. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.